Jelang pemilu 2024, Komunitas Gus Durian, daerah istimewa Yogyakarta kembali mengingatkan akan penegakan demokrasi yang bermartabat, serta tetap menjaga toleransi seluruh elemen bangsa. Warga masyarakat diharapkan ikut mensukseskan pemilu dengan cara ikut berpartisifasi aktif, menyalurkan hak suaranya, serta berupaya menolak praktek politik uang, mengingat menjelang pemilu 2024 ada fragment-fragment yang kerap bertentangan dengan nilai demokrasi. Bapak Anditia Rusku Aji Kegiatan bertajuk Rasan-Rasan Demokrasi Desa Bisa Apa yang digelar Komunitas Gus Durian di DIY digelar dalam rangkaian Haul Gus Dur ke-14 di Komplek Pura Jakarta, Natabantul. Kegiatan tersebut diisi dengan doa bersama lintas iman untuk bangsa, pentas seni, dan tokso bertema Rasan-Rasan Demokrasi Desa Bisa Apa. Ketua Penyelenggara sekaligus Presidium Gus Durian Yogyakarta, Firda Ainun Ula, menyampaikan, kegiatan kali ini digelar sebagai ruang konsolidasi bagi masyarakat lintas sektor di Yogyakarta di tengah gejolak tahun politik. Saat ini di waktu menuju pemilu menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi, karena dinilai demokrasi telah mengalami degradasi. Oleh sebab itu, sebagai elemen bangsa, pihaknya harus mengambil sikap menghadirkan kembali nilai-nilai demokrasi yang bermartabat ke akar rumput. Menurutnya, sebagai negara yang diklaim demokratis, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia cukup komplek, yang lazimnya dipertontonkan dalam kontestasi politik lima tahunan. Terdapat fragmen-fragmen yang dinilai kerap bertentangan dengan proses demokratisasi, diantaranya fanatisme terhadap pilihan politik dan permainan politik uang. Kedua itu juga kampanye pemilu damai, yang ketiga itu kita ingin mengkampanyekan antipolitik uang. Yang dalam hal ini memang, apa namanya, ini menjadi gerakan kami juga melalui Gardu Pemilu Pusudurian. Yang sudah ada juga website-nya, jika siapapun yang melihat pelanggaran atau mendekarkan atau menyaksikan atau mengalami pelanggaran dalam masa pemilu, bisa melaporkan langsung ke Gardu Pemilu Pusudurian. Penerima suap tidak akan tenang, tapi terima dulu untuk bukti. Kalau kita sudah stop tidak akan menerima itu, maka tidak akan mendapatkan bukti. Terima sebanyak mungkin, sehingga sebanyak mungkin masyarakat yang bisa mengajukan bukti, itulah sebenarnya bukti bahwa politik uang itu masih berlangsung sampai hari ini. Menghadapi problematika atas tindakan yang menjiderai prinsip-prinsip demokrasi, memerlukan akses informasi dan pengetahuan yang sampai ke masyarakat akar rumput. Dalam hal ini, Pusudurian mengambil kendali untuk menyuarakan demokrasi yang bermartabat. Mengingat bulan ini adalah bulan terakhir menjelang pesta demokrasi lima tahunan, kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai ajang kampanye pemilu damai, serta sebagai wadah gagasan-gagasan Pusudur terkait dengan demokrasi dan sekena persoalannya. Demikian dari Bantul, Margolaras melaporkan.